Waduh, gilas, kenyang banget. Kenyang banget. Eh, apaan tuh? Hah? Itu apa kak? Wah, ini pas banget. Desert, desert, desert. Desertnya orang Indonesia itu rujak bobok. Rujak bobok yang udah jarang banget ada deh. Udah lama ada yang di sini? Udah, 13 tahun. 13 tahun? 13 tahun dia duduk di sini aja agak capek. Pak, aku mau belajar mulut boleh? Boleh. Boleh ya? Nah, sekarang kita mau bikin rujak bebek nih. Aku kasih tau prosesnya ya. Pertama-tama masukin bumbu yang terdiri dari garam, rasi, dan juga cabai. Lalu ditumbuk-tumbuk atau kita bebek nih. Kalau dalam bahasa betawinnya, bebek itu artinya ditumbuk atau diulek. Kemudian masukin buah-buahan yang terdiri dari pisang batu, ubi, pedong-dong, bengkoang, dan mangga muda. Lanjut tumbuk lagi nih, kita bebek-bebek terus. Setelah buahnya agak lembut, masukin rujak bebeknya ke dalam gelas. Aduh, kita buka dulu besilnya. Let's go. Yang paling khas itu apa? Aroma terasi sama aroma tadi si jambu batunya. Eh, jambu batu, pisang batu. Kita makan ya. Let's go. Mari makan. Cheers. Perpaduan buah segar dengan sambal kacang yang pedes, emang paling bisa bikin masak mer-melek, guys. Ini tuh bikin tengah-tengah bolong buat orang yang hantuk gitu. Matanya langsung cenghar, melotot gitu. Jadi ini airnya itu keluar. Tadi pagi kita ular kita gak pakai air kan? Iya. Dari buahnya. Buahnya segar-segar banget. Menambah mantapnya rujak bebek yang satu ini. Guys, guys. Bumbu yang pedes tapi menyegarkan nih. Apelagi kerasa renyah banget. Pas dikunyah bersama dengan tumbukan buahnya yang beragam. Menciptakan sensasi makan rujak yang berbeda. Ini apaan? Wow. Wow. Kue apa, mas? Apa? Oh, kamir. Ini udah jualan berapa lama di sini? Udah berdua belas tahun. 12 tahun. Daun dagang kue kamir di pinggir jalan. Terus biasanya kalau buka dari jam berapa sampai jam berapa? Lari jam 3 setubu. Jam 3 setubu udah mendoprak di sini. Oh, siap. Kita boleh gak, Pak? Colo bikin, Pak? Boleh. Boleh. Asik, guys. Kita dikasih kesempatan nih. Ini segini, Pak. Gede banget. Nah, sekarang kita mau buat kue kamir nih. Cemilan khas pemalang yang terpengaruhi dari kuliner Arab. Pertama-tama, masukkan adonan tepung ke dalam cetakan kue. Tunggu sampai adonan berwarna kecoklatan dan mengembang. Yang artinya udah mulai matang nih, guys. Jangan lupa ya, bolak-balik kuenya. Biar matangnya merata. Kalau udah matang, terus kita angkat deh. Hayo, buru-buru kita icip, guys. Kita buka dulu facialnya ya. Sebelumnya kita udah swipe juga ya. Kita sehat, Alhamdulillah, dan bersih semuanya. Ayo, kita makan. Oke, mari kita coba. Lihat dong. Dia tuh empuk banget, dia pegangin juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Bismillahirrahim. Wow, ini soft banget. Dan manisnya enggak muluk-muluk. Gimana? Enak banget. Walaupun dia enggak ada isinya, dia udah gurih banget. Bener. Ini dimakan gini aja sudah enak banget. Beneran. Dia enggak usah tanpa apa-apa lagi ya. Dia minyak kan, tapi enggak terlalu minyak. Jadi kayak kering gitu kuenya. Jadi aku suka apa? Dia di luarnya itu kering. Ini kering. Ada tekstur kayak kerupuk-kerupuk. Tapi di dalam lembut banget. Makan lagi yuk. Makan. Teksturnya itu selembut itu, guys. Dan rasanya manisnya pas banget. Enggak lebay pokoknya.